Intro Hari ini menjadi hari penuh kebahagiaan bagi pemain sinetron Felicia Angelista. Setelah tujuh tahun menanti, Feli begitu ia disapa akhirnya dilamar oleh sang kekasih hati Hito Cesar. Lamaran keduanya dilangsungkan di pinggir pantai dengan dekorasi yang sangat cantik. Nuansa putih semakin menambah kesan romantis. Acara yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan sahabat terdekat berlangsung saat hikmat dan penuh kehangatan. Lantas apakah Feli dan Hito sudah menentukan tanggal pernikahan mereka? Dan apa alasan mereka banyak membawa barang-barang branded untuk menjadi seserahan? Ya puji Tuhan lancar. Benar-benar kan tadi pagi itu hujan deres banget ya. Dan hujannya tuh kayaknya rata gitu. Hujannya kayak di semuanya hujan terus juga udah ada beberapa daerah yang banjir gitu. Jadi aku sama kita sempat was-was. Sebenarnya kayak aduh gimana ya gitu. Udah ada yang ketakutan tapi kita bawa terus dalam doa dibantu juga support semuanya. Ya puji Tuhan cuacanya cerah. Jadi acaranya bisa berjalan dengan bayi. Yalah. Gila kalau gak yakin gak ada hari ini kali. Apa yang bikin aku yakin? Yang bikin aku yakin untuk mengambil langkah kekurangan sama Feli. Karena emang apa ya aku menemukan sosok yang aku mau tuh dan menemukan Feli. Meskipun kita ya sama saya banyak kekurangan dan kelebihan. Tapi kita mencoba untuk selalu selalu mengungkapi. Meskipun hampir tujuh tahun ini ya kalau yang banyak kalian tahu kan sebenarnya lengpeng-lengpeng aja. Kayak switch-switch terus ya. Tapi kan sebenarnya kita yang jalanin ya suka berantem lah, suka beda pendapat. Terus sering banget berantemin hal-hal yang kecil aja bisa jadi hal yang gede sebenarnya. Tapi ya apa ya itu yang membuat kita jadi oh iya ya gue udah tahu banget karakter Feli kayak gimana. Dan karena kita udah lama saling kenal, saling tahu. Jadi ya meskipun banyak jilai kayak di gue, banyak jilai kayak di Feli. Tapi kita jadi tahu cara mengatasi pasien itu gimana. Jadi ya dan puji Tuhan kita dikasih langgeng, dikasih apa ya siapacaran yang gini lamanya. Jadi udah gak pake ragu-ragu lagi. Udah udah dari kapan tahu sih pengen buru-buru kekunangan nikah. Cuma kayaknya emang momen yang paling kepat ya sekarang. Jadi sebenarnya kalau tanggal yang aku mau itu tanggal yang dimaui oleh sejuta umat. Misalnya tanggal 0202, 2020 atau enggak. Pokoknya tanggal-tanggal cantik gitu. Cuma kan ya tanggal-tanggal cantik itu kan Hito baru ngelamar ke aku itu tanggal 2 November. Selang tahun. Iya apa selang tahun. Nah ternyata tanggal-tanggal cantik itu udah di booking dari jauh, jauh-jauh hari. Di tempat-tempat yang kita mau juga gitu kan. Jadi akhirnya tadinya berusaha untuk nyari tanggal yang bagus, yang kayak kembar-kembar gitu. Tapi akhirnya dikasih tau sama Hito, aku sih yang lebih kayak gitu. Jadi itu ngasih tau kalau tanggal itu jadi tanggal kita tunangan atau apapun itu, itu pasti jadi tanggal yang bagus, tanggal yang cantik, tanggal yang spesial. Jadi kita enggak, jadi kenapa di tanggal 0802, 2020 karena berarti ini udah jadi tanggal spesial buat kita. Pertimbangannya udah pacaran lama kali ya? Enggak. Enggak, enggak, enggak. Ya pertimbangannya yang bener-bener harus dipikirin matang-matang banget sih. Karena kan kalau pacaran masih bisa putus. Tapi kalau ini kan udah tenangan walaupun masih belum nikah. Tung, setelah udah tenangan, udah one step closer. Itu Feli bener-bener kayak pertimbangannya karena Hito baik, Hito setia, Hito juga komunikasinya selalu lancar sama Feli. Terus juga Hito sakut akan Tuhan, Hito bawa Feli ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Dan Hito selalu ngejaga, selalu ngingetin, selalu sabar. Karena aku anaknya super ambekan, tapi dia selalu sabar. Aku tuh moodnya naik turun, tapi dia tetap bisa ngehandle. Ya kayak gitu sih pokoknya. Permintaan dari Feli juga. Juga. Ya apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Bukan permintaan dari Feli juga. Tapi emang ada yang dia suka itu idim-dim. Ah udahlah dia diperserahkan aja gitu. Itu dia ngasih tau. Kan keserahan yang dikasih itu kan yang handphone. Dia ngasih tau udah ada handphonenya. Terus dia bilang harus tunggu lamaran. Gak mau gue bilang boxnya aja lu taro situ. Hampenya gue ambil gitu. Kan dia udah ngasih tau duluan kan. Jadi kan langsung ambil aja kan handphone ya box yang dipajang. Aku juga surprise sih. Karena aku sama Hito pacaran dari dulu. Gak pernah yang kayak menuntut ini itu. Pokoknya apapun. Misalnya tiba-tiba dia ngasih apa-apa segala macam itu gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia ngasih sendiri atau tiba-tiba aku ngasih sendiri. Dan gak harus brand-brand juga. Cuma kebetulan gak tau. Kenapa nih anak tiba-tiba. Seterangannya brand-brand. Brand-brand. Desa kan gimana? Desa kan gimana? Oh gak ya? Justru pada kaget karena cepet banget gitu loh. Kayak dari November terus udah gitu tiba-tiba kita Februari lamaran resmi. Terus bentar lagi udah mau nikah juga. Jadi yang kayak sebenarnya lama tapi cepet. Gimana ya? Kalau teman-teman lain kan kayaknya habis lamaran. Yaudah langsung lamaran resmi. Gak lama kemudian langsung nikah. Kalau kita tuh udah. Bersetanya tetap ada jaraknya. Cuma menurut kita juga udah cepet banget gak sih? Kayak prosesnya. Soalnya kita juga harus BPM. Habis ini kita harus ngurus BPM. Bimbingan pranikah. Kalau di gereja itu kita harus BPM dulu 3-6 bulan. Untuk bisa diberkatiin gitu. Jadi habis ini kita masih harus ngejalanin banyak proses. Ngejitu pernikahan. Persiapan gedung sih. Baru ke gedung aja sih. Yang lainnya karena lagi fokus ke lamaran. Jadi belum disiapin. Jadi habis ini baru fokus ke nikahan. Berapa kamu undang yang terkirakan? Belum tau ya. Kaling ya itu gedung deh. Dekor yang belum malah. Dekor malah belum. Gedung, catering. Iya gedung, catering. Pendir, undangan. W.O. juga iya gitu-gitu. Iya iya iya. Maksudnya ya tapi belum perintilan-perintilan apa segala macam belum. Menta. Kira-kira. Iya itu. Iya segitu lah. Atau ayahnya itu 2 Agustus. 2 Agustus. Apa? 2 Agustus. 2 Agustus ketayang 2. 22. 22. 22. Cepat amat. Cepat amat. Aduh BPN aja berapa lama ga nih? Iya kita sih sebenernya masih tergantung sama BPN juga. Kita mau lihat juga. Karena harus ngikutin jadwal. Karena itu kelas kan. Jadi harus ngikutin jadwal kelasnya. Dan harus ngikutin beberapa. Kayak kuliah gitu loh. Ada beberapa mata-mata kuliahnya. Tapi tentang bimbingan pranikah gitu mungkin atau pokoknya dari antara pertengahan sampai akhir. Ngikut gitu. Wah, 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 wah. Gito, mungkin mau bersihak. Kepat banget gue dari kemarin yang hunting ini itu segala macam dia mah enak. Dia gak ngapain-ngapain. Gue yang nonton di vlog gue yang muter-muter. Dia mah tidur aja kerjaannya. Iya, kalau ditukin cuma terserah-terserah. Tapi nanti giliran udah milih. Turur lamaran di belakang. Oh iya, iya. Terima kasih. Nggak, nggak. Lebih apa ya. Lebih tuga saja. Ya, kita mohon doanya buat semua teman-teman. Bahkan teman-teman media. Makasih banyak udah mau datang ke sini. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Terima kasih buat minta doanya juga untuk semua teman-teman penonton mungkin di rumah. Doain supaya humungan kami lancar, langsung, sampai di hari hal. Amin. Katanya kan kalau lagi mau mengurus tuh biasanya lebih sering banyak berantem, cek cokopet, segala macam. Doain supaya nggak kayak gitu. Doain supaya gue yang menang, kalau berantem juga. Kalo ini kalah juga. Iya, oke, oke. Abis lamaran, nggak bapak. Iya, iya, iya. Iya, gitu pokoknya doain supaya semuanya lancar. Makasih buat semua doa-doanya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.